5 Fakta Turkmenistan Negara Tertutup Yang Mirip Korut Pemerintah Mengontrol Media Di Korut, media adalah setiran pemerintah, dalam artian segala aktivitasnya dibawa supervisi langsung oleh negara. Makanya tak pernah ada berita-berita yang sumbang soal pemerintah. Sejalan dengan Korut, Turkmenistan ternyata juga melakukan hal yang sama. Presiden Turkmenistan saat ini, Burbangkuli Berdimuhamedow, diketahui memegang kontrol penuh media-media di sana apapun itu. Pemerintahan yang diterbitkan harus melalui persetujuannya. Alhasil tidak pernah ada yang namanya berita negatif yang berkenaan dengan kepemerintahan khususnya Berdimuhamedow sendiri. Punya Presiden Arsis Kim Jong-un pernah mengatakan kepada rakyatnya jika dirinya begitu dihormati oleh dunia. Mendengar ini, masyarakat Korut pun makin kagum dan tunduk. Padahal kita tahu aslinya seperti apa. Terlepas dari itu, inilah bukti kalau Kim Jong-un adalah orang yang narsis. Siapa sangka hal ini tercermin pula pada Presiden Turkmenistan. Presiden Berdimuhamedow ternyata sangat narsis pula. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya patung dirinya yang menunggangi kuda emas di salah satu sudut kota Asgabat, Ibu Kota, Turkmenistan. Biasanya, hanya orang-orang yang sudah meninggal yang dibuatkan patung. Pemerintah sangat membatasi internet. Sama seperti di Korut, internet di Turkmenistan juga sangat dibatasi penggunaannya. Fasilitas internet hanya bisa dipakai di kantor-kantor pemerintah serta para penggunanya cuma diperbolehkan untuk mengakses situs-situs tertentu. Benar-benar tidak bisa bebas menggunakan internet di sini karena pemerintah akan membuka mata lebar-lebar akan aktivitas yang ada. Tak hanya pembatasan akses website, pengguna internet Turkmenistan juga ditekan untuk berhati-hati dalam memposting sesuatu. Menghina Presiden atau melancehkan pemerintahan akan berbuah penjara balasan tahun, termasuk menulis kritik-kritik yang bakal diganjar dengan kurungan pula. Perlakuan kepada turis Berbeda dengan turis asing di Indonesia yang bisa bebas sesuka hatinya, di Turkmenistan yang terjadi justru sebaliknya. Para turis sangat dibatasi dalam hal apapun, mulai dari memilih guide sampai memotret semua ada aturannya. Ada juga soal aturan tentang menghina turis yang menghina Turkmenistan. Jika ada yang seperti itu, maka dipastikan si turis tak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di negara itu karena namanya sudah masuk dalam leklis. Aturan semacam ini lebih ketat daripada mengunjungi korut. Nomor 5 Produsen Karpet Terindah Sedunia Banyak jenis karpet dengan berbagai gambar dan pola yang indah dan unik, namun hanya satu yang paling indah dan berkualitas yaitu karpet dari Turkmenistan. Sebagian besar orang tak tahu bahwa permadani dari negara gurun inilah yang paling baik. Hal tersebut dikarenakan hasil produksinya diberi merk yang berbeda-beda sehingga tak banyak yang tahu tempat asal dari produk terbaik tersebut. Permadani ini merupakan tenunan dari benang wall, kapas, dan sutra. Polanya yang khas ini membuat karpet asal Turkmenistan semakin mempesona. Produk ini ditenun secara tradisional oleh wanita negara ini. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, permadani ini dibuat melalui mesin, tetapi hasilnya tetap bagus dan tidak mengurangi nilai estetika dari produk nomor 1 tersebut. Terima kasih telah menonton!